ingin ku kembali melukis kisah itu dia yang memanggil ku kita sudah keluar dari base camp rau patak banteng dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Dieng kita nungguin minibus yang ke arah Dieng terima kasih 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 selamat menikmati 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 nah ini akses masuk Candi Arjuna besok kita penukaran tiket disana oke ini kita langsung jalan lagi kita mau ke bukit sekoter selamat menikmati disamping rumah makan bunani nah kalau kesana nih bus camp doarawati kita nanjak nah ini gunung perau nah ini bisa ke dieng sama base camp 2 rawat oke kita sudah sampai di bukit sekoter oke jadi bukit sekoter ini tiket masuknya 10 ribu per orang ya kalau kalian mau lihat sunrise pagi-pagi ini bisa nih disini dan harga untuk camping di bukit sekoter itu sekarang ada 2 lahan ya atau 3 jadi ada lahan A B dan C nah untuk lahan B dan C itu itu harganya sama ya di 60 ribu rupiah untuk satu tenda sedangkan di lahan A itu harganya 100 ribu rupiah dan itu belum include tiket masuk ya jadi tinggal tambahin aja kalau kalian misalkan berdua dan pakai lahan B itu 60 plus 20 ribu untuk tiket masuk ya dan ini lahan B dan C nya di sebelah sini jadi lahan B dan C ini baru teman-teman bagi yang ingin lihat bukit sekoter sebelumnya bisa ditonton link ada di deskripsi atau pojok kanan atas ini untuk yang ini lahan B dan C itu baru nih baru tahun ini kemarin awal tahun belum ada nah jadi perbedaan antara lahan B dan C itu kalau yang lahan B itu menghadap ke sunset ya dan di bukit sekoter ini sekarang sudah ada kafenya ya dan untuk toilet-toiletnya juga sudah diperbarui sudah ada banyak dan bangunan permanen untuk musola juga ada di bawah kafenya ya nah jadi kalau kalian mau melihat pemandangan kota Dieng bisa banget nih dari bukit sekoter nih kalau kemarin perahu 2500an meter ini 2200 kemarin perahu karya ini ini nggak boleh dirintahin aja lahan aneh lahan hantu disini ini untuk besok kapasitas empatnya, oh ini empat, masuk paket, empat semua atau ada yang dua? tapi untuk yang lahan di sebelah sini sudah habis, full datas, tinggal yang belakang sana, kita masuk booking sudah hampir di 150an jadi, tidak beberapa saja nanti di belakang, kalau yang gini-gini dapat fasilitas apa saja? sudah matras, sleeping bag, lampu dan roll charge, nesting kompor tidak diikuti untuk sleeping bagnya sudah dapat empat juga? empat, mantap, sleeping bag empat, matras, yang tidak diikuti itu cuma nesting kompor sama gas saja lampu, roll charge dan di dalam tendang charge nya sudah semua kalau fasilitas airnya ada? airnya ada, disana ada untuk air minum? air minumnya ada, nanti disediakan untuk paketnya di sebelah mana? sebelah sini, nanti paling dipasangin meja lah, seperti galon gitu oh iya sama, kalau ini air bersih juga sih, kebetulan yang dibuat di kamar mandi itu yang di kamar mandinya juga, kita airnya sumber dari gunung juga langsung jadi, konsumsi aslinya ini enak juga, air gunung semua selamat menikmati sekarang jam 5 suhu di luar sekitar 14 derajat udah lumayan nih, jam 5 aja 14 derajat mantap, mantap ini semua tenda buat DCF besok nih dan udah pada penuh ini kosong ya, belum ada orangnya semua tenda sewan dari sini cuman tenda kita dong yang lain kosong yang lain kosong untungnya kita dapat lahan ya ada, ada, ada ini di mana? sebentar lagi sunset oke selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini kita sudah turun dari bukit sekoter dan kita mau cari makan malam nah ini kita jalan ke arah titik nol ya dan kita mau makan nasi goreng nah ini nasi gorengnya isinya ada telur ya terus ayam ayamnya dibumbuin gitu enak terus ada timun tomat dan rasanya juga rekomen dan untuk harganya itu 23.000 rupiah kalau kalian mau nambah ayam atau gorengan lain-lain itu harganya beda lagi tanggal 22 malam 23 23.000 rupiah titik nol dieng tersang otak tersang 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 Untuk tanggal 22 ini Malam 23 Dieng masih Lebih sepi ini Mas, itu gimana sih mas? Di titik nol Di titik nol, gitu? Oh iya Deket kok, ini belok kanan Terima kasih mas Yo Ini besok kita disini Lewatnya Penumparan tiket Oke, langsung saja kita balik ke bukit sekota So, di dalam tenda sekitar 15 derajat Untuk diluar sekitar 11 Ini jam 10 malam Di bukit sekotor Untuk ranginnya menceng ya Merit-merit di puncak prau Terima kasih teman-teman kota kota dia jam setengah lima kita mau bikin kopi dulu dan enaknya enaknya di paling depannya gini spot sunrise nya langsung kelihatan gak perlu keluar kita bikin kopi dulu teman-teman 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton